Kata-kata bijak Imam Shafi'i Imam Shafi'i merupakan salah satu ulama Islam sekaligus pendiri mazhab Shafi'i Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Pada usia 15 tahun, keilmuan Imam Shafi'i sudah dinilai setara dengan mufti Selain menguasai ilmu fikih dan hadis, Imam Shafi'i juga terkenal sebagai sastrawan dan penyair ulung Kumpulan syairnya dijadikan buku oleh Syah Yusuf Muhammad Al-Bika'i berjudul Diwan Al-Shafi'i Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, kata-kata Imam Shafi'i pun bisa menjadi pedoman dan renungan dalam menjalani kehidupan Ada yang secara khusus menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu, menjadi pribadi yang baik dan masih banyak lagi Kata-kata bijak Imam Shafi'i tentang menuntut ilmu Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi geruh lalu membusuk Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu Andaikan aku ditakdirkan, mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti ku suapi, engkau dengan ilmu Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang Maka, dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman Tinggalkan negerimu, merentaulah ke negeri orang Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung Adapun ilmu hadis itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia Adapun ilmu fikih itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua Karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu Sementara, orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar Dan ia tidak menyukai pelajaran Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu Kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang kehidupan Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti Niscaya, aku tidak akan membelinya Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan Karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan memahaminya Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya Pekerjaan terberat itu ada tiga Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti Pilar kepemimpinan itu ada lima Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah Tidak ada kesusahan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang abadi, tidak ada kefakiran yang lama, tidak ada kemakmuran yang lestari Kata-kata bijak Imam Syafi'i untuk kerenungan Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, keharu akan semakin wangi ketika disulut api Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan yang buruk Sebesar-besar aib atau keburukan adalah, kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja, bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain, akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik Maka, posisikan dirimu di antara keduanya Kata-kata bijak islami dari Imam Shafi'i Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rizkimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rizkimu untuk besok hari Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit Doa di saat tahajud adalah, umpama anak panah yang melesah tepat mengenai sasaran Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah ku bandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelubuk matamu Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah, kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuatmu kuat, dan ia akan menjadi penolongmu Kebaikan itu ada di lima perkara Kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengaisi rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk, perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan Siapa yang menginginkan Husnul Khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berperansangka baik kepada manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh